Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya kembali bersama saya disini di channel suryono bajam 45 pada kesempatan kali ini saya akan memasang talang PPC ya talang air PPC disini kita sudah memotong untuk rangkanya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini diklik tombol subscribe nya dan klik juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info turn baru dari channel ini disini kita potong ukurannya sesuai dengan PPC yang akan kita pasang ya ukuran talang PPC yaitu 13 dan tingginya juga 13 cm ya jadi kita sesuaikan disini kita tambah 7 cm ya teman-teman untuk tingginya jadi dia ketemunya nanti 13 seperti ini ya teman-teman lalu kita bor seperti ini ya teman-teman kita menggunakan bau tiga di bagian 2 nya di bagian bawah 2 dan kita gunakan siku supaya dia lurus ya disini kita bagi saja berapa kuda-kudanya jadi kita sesuaikan di dapur tadi kuda-kudanya itu ada 9 ya teman-teman jadi disini kita akan membuat rangka untuk pemasangan ppc ini juga 9 ya jadi rangkanya untuk tanya-tanya lebih lanjut teman-teman bisa tulis di kolom komentar ataupun teman bisa request terus oke teman-teman setelah jadi kita pasangkan di bagian pertama dulu kita ukur sesuai rangka sesuai lebar talangnya lalu kita bor disini teman kita bor semua usahakan lurus ya oke nanti kita skor biar tidak goyang lagi ya ini memang masih goyang kalau satu ya nah lalu kita pasang tali ya teman-teman jadi teman-teman pasang dari ujung dan ujung dulu ya setelah kita pasang tali baru kita memasang yang bagian tengah seperti itu ya teman-teman nah ini sudah kita pasang semua untuk talang airnya sudah jadi rangkahnya ya rangka talang airnya sudah kita pasang semua 9 sesuai kuda-kudanya ya 9 batang ini posisi bangunannya memang agak lebar sebelah ya teman-teman jadi disini kuda-kudanya ada yang panjang di bagian ujung ya nah setelah kita pasang semua disini baru kita memasang ppc-nya kita pasang yang bagian awal dulu ya teman-teman jadi ini kan ppc 4 meter jadi kita sambung 3 ya kalau 10 meter kita naikkan satu persatu aja ppc-nya lalu kita pasangkan lalu kita sambung ya teman-teman disini untuk sambungan kalau dia itu sudah miring tidak usah di silikon juga nggak apa-apa ya teman-teman tapi kalau posisinya agak datar di sambungan kasih silikon ya disini kita sambung 3 ya teman-teman nah ini setelah kita pasang tadi kita rekam dari bawah di bagian sini kita pasang corong air ya untuk pengeluaran air dari talang ppc ini bagian atasnya setelah atapnya sudah dipasang ini atap transparan kita pasang hari ini ya teman-teman barengan dengan talang airnya bagi teman-teman ingin melihat tutorialnya ada di video kalian bisa buka di branda channel ini ya ini untuk bagian pinggir supaya air tidak rembes ke dinding ini dia sama ppc-nya tadi ya teman-teman kita lihat di dekat atap transparan ini untuk di bagian di dinding ini kita kasih silikon dan no drop supaya tidak rembes ke dinding air hujan nanti ya jadi aman untuk orang di bawah ya jadi kita memasang atap dengan peliti ya teman-teman supaya tidak ada yang bocor lagi ya teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya untuk pertanyaan apa mungkin bisa kita jawab nanti ataupun ada request-an tentang bajaringan teman-teman bisa tulis di kolom komentar terima kasih